antara tim saya di sini di Jakarta dengan tim Bapak yang di sana pada umumnya saya akan jelaskan metode model e-learningnya seperti ini, ini adalah satu e-learning yang terintegrasi, jadi istilahnya, istilah umumnya adalah LMS ya, Learning Management System di mana kalau kita sudah sebut LMS, artinya di sana sudah ada semua metode pembelajaran evaluasi, kontrol diskusi dan lain sebagainya, ya kalau Anda menggunakan beberapa platform mungkin tidak akan menemukan beberapa seperti diskusi, tidak akan ada chat, tidak akan ada vicon, tidak akan ada dan lain sebagainya nah, ini yang akan kita kembangkan dasarnya sudah ada, jadi ini saya ambil dari foto yang dikirim oleh Pataki aja, jadi kalau belum ada fotonya ya, dimaklumi sabar dulu, kemudian di sini, ini adalah bannernya, ya nanti seharusnya di sini adalah tentang kampus dan lain sebagainya kemudian di sini akan ada mata kuliah, mata kuliah ya, di sini akan ada mata kuliah mata kuliah, dan ini mata kuliah saya buat-buat aja dulu sementara, berdasarkan data yang saya dikirimkan satu prodi, saya ambil empat mata kuliah, jadi perhatikan dari sisi warna, ini menyatakan bahwa prodi-prodi yang berbeda nah, ini desainnya masih standar ya Pak yang penting cepat kemarin, soalnya Pataki bilang, berapa harinya Pak? tiga hari saya, pengalaman saya ya, mohon maaf, tidak ada tidak ada diminta pengembangan tiga hari, makanya saya bilang ya, gimana kalau udah perintah dari Pak Bos satu itu ya kita lemburin nih tapi, memang tidak bisa maksimal, karena yang penting saya tunjukkan dulu sistemnya kayak apa dan ini sudah jadi nah nanti akan seperti ini ya jadi yang warna apa namanya, abu beda, hijau beda, dan lain sebagainya nah, ini yang disebut nanti manajemen kelasnya seperti ini ini tinggal diklik saya akan contohkan yang sudah diisi sama Pak Taki ini, saya contohkan ya saya klik pembekalan KKN kalau saya klik pembekalan KKN maka akan langsung ke kelasnya jadi, kalau yang tadi itu istilahnya masih di luar kelas masih di jadwal nah, sekarang kalau udah klik materinya maka akan masuk ke kelas nah, disini Pak Taki sudah masukin PDF ini tinggal klik aja nanti mahasiswa tinggal baca di rumah masing-masing ya, gak perlu download-download kemudian disini ada video gak perlu download juga tinggal klik disini akan muter disini seperti itu nah, ini juga ada video yang tadi saya komen ini Pak masih ada weight label jadi, masih ada weight label itu ya nah, dan ini masih kosong belum ada isi dan memang Pak Taki sudah bilang bahwa ini belum ini hanya coba-coba ya Pak Taki nah, jadi Bapak-Ibu sekalian di dalam kelas ini kita bisa melakukan semua hal yang bisa kita lakukan di offline contohnya kita bisa berdiskusi bisa kita chatting bisa kita kasih video bisa kita kasih ujian dan lain sebagainya kalau yang sudah lihat model mungkin sudah familiar dengan sistem ini kalau saya bukakan disini ada beberapa hal yang bisa dilakukan contoh disini kalau saya add activity-nya ini adalah semua yang bisa kita lakukan yang pertama Bapak-Ibu bisa membuat ujian ujian assignment ini adalah ujian yang bentuknya tertulis kayak makalah buat makalah nanti pakai assignment dan lain sebagainya dan ini ada chat ada twist pilih-pilih ada database ada feedback dan lain sebagainya dan juga bisa taruh file nah, tentu nanti penggunaan dari beberapa button ini akan kita sesuaikan dengan metode pembelajaran yang kita miliki dan itulah pentingnya nanti desain daripada sistem ini harus benar-benar dipegang oleh ahlinya jadi tidak serampangan Pak jadi taruh PDF PDF semua nanti mahasiswa jadi pusing nanti nah, itu sekilas tentang model kelasnya nah kalau saya sebagai mahasiswa nanti saya akan punya istilahnya dashboard ya jadi sini ada istilah dashboard untuk mahasiswa kita nanti akan muncul di sini dashboardnya masing-masing mata kuliah yang pernah diikuti sama berapa persen dia sudah mengikuti jadi istilahnya Anda bisa tahu sendiri bahwa mata kuliah ini sudah saya ikuti dengan pool atau baru setengah berapa persen dan lain sebagainya kebetulan ini saya masuk sebagai admin jadi tidak muncul presentasinya ya baik nah kemudian nanti di sini juga bisa kita buatkan kelas-kelas pembimbing contoh sekarang kan kita buat kelas pembimbingan untuk PKL atau KKN dan juga bisa juga kita buat kelas untuk apa namanya skripsi dan lain sebagainya pada intinya adalah kelasnya sudah di port bisa melakukan semua kegiatan yang ada di kelas namun memang metodenya adalah online nah nanti setiap mahasiswa setiap dosen yang masuk itu akan langsung ter-record ya ke-detek ke-detek ke dalam sistem bahwa yang masuk hari itu siapa berapa orang siapa aja namanya dan apa yang dilakukan itu terdeteksi ya nanti akan terdeteksi jadi istilahnya metode absen ya metode absen itu sudah bukan metode absen yang manual jadi kamu sudah absen belum tidak perlu ditanya jadi kalau nanti lihat aja oh dia tidak masuk pada jam ini maka dia tidak absen jadi istilahnya enggak ada enggak ada pak saya belum absen tadi itu enggak ada pertanyaan itu kalau dia tidak masuk berarti tidak absen ini sistem sudah ter-record nah nanti semua file bisa kita apa namanya bisa kita cek atau bisa kita kontrol dari log file mungkin pak takih sudah sering menggunakan log file ya jadi log file itu tempat kita nanti melihat user kita melakukan apa siapa aja di dalam kelas ini dan lain sebagainya nah bapak ibu sekalian pada intinya adalah kita sudah punya sistemnya tapi kita belum punya isinya kita sudah punya sistemnya tapi kita belum punya isinya nah untuk mengisi kan bapak ibu mesti yang belum bisa belajar online mesti belajar online yang belum bisa membuat materi-materi digital harus belajar materi digital dan lain sebagainya bahkan dari sisi kami disini itu sebenarnya menjadikan semua metode pembelajaran yang dibutuhkan dalam online baik editing video editing konten editing powerpoint dan lain sebagainya nah saya akan tunjukkan sesuatu yang sudah jadi ya Pak Taki ya saya akan tunjukkan di kampus tempat saya mengajar di Jakarta ini kurang lebih mata kuliah saya jadi akan seperti ini contoh ya baik saya share dulu ya ini contoh mata kuliah saya ini ini saya ya Muhammad Fauzi ya email saya kemudian ini foto saya jadi nanti foto dosennya ada disini adalah mata materi pokok yang harus kita bahas kemudian disini ada mata apa dosennya siapa dan ini bisa ditambah dengan data diri dan lain sebagainya kemudian inilah mulai materi saya pertemuan pertama kalau di kampus kan kita punya 16 pertemuan ya kalau untuk 3 SKS kalau untuk 2 SKS biasanya ada dikurangin cuman itu tergantung dari desainnya sendiri kalau saya kebetulan saya mengajar di Pradita Institute jadi materinya seperti ini kalau kemudian ada video dan ada seperti ini nah artinya saya meskipun tidak bisa ke kampus mahasiswa saya bisa belajar bisa belajar bisa bertanya bisa berdiskusi bisa ikut ujian dan lain sebagainya ujian UTS jadi nanti kalau UTS udah tinggal lepas aja UTSnya jadi gak perlu di terlalu banyak info-info kalau kalau mahasiswa Bapak Ibu sudah masuk ke dalam e-learning maka kelas itu sudah menjadi kelas sehari-hari tidak ada batasan waktu kapan mereka akan belajar kapan mereka akan mengakses dan lain sebagainya kecuali Bapak Ibu sebagai dosen mengatur jam aksesnya itu bisa kalau saya tipe dosen yang tidak suka mengatur kapan siswa harus belajar jadi mereka saya berikan keleluasan untuk belajar kapan saja nah inilah tampilan saya di kelas saya kalau saya lihat dashboard saya misalkan saya ke jadi kalau saya ke dashboard oke loading di Jakarta juga ada loading nah jadi akan contoh oh ini bukan dashboard jadi kalau melihat terlihat terlihat terlihat